halo halo guys selamat datang di channel saya hindi sp2 jangan lupa dibantu like comment subscribe dan share guys terima kasih kali ini saya berbagi pengalaman ataupun sharing tentang cara mengatasi nano spray suka nyala sendiri nyala seperti ini guys padahal kita enggak mencet tahu-tahu nyala sendiri dan dipencet mati tidak mau guys dipaksa pun tidak mau dia tetap menyala sendiri nanti tahu-tahu nyala sendiri gitu ya kemarin ada yang bertanya sama saya seperti itu Bang begini tutor cara mengatasi nanospray yang suka nyala sendiri padahal kita enggak mencet lagi ditinggal nanti tahu-tahu nyala sendiri ini padahal ini enggak ada hantunya enggak guys cuman ini mau nyala sendiri solusinya pertama-tama kita buka dulu tabung airnya yang ada di atas itu putar dulu tabung airnya menghadap bawah seperti ini baru ditarik kemudian kita buka bautnya yang ada di bawah menggunakan obeng plus dengan cara memutar ke kiri cabut bautnya kemudian tarik casingnya nah itu masih menyala terus ya menyala biru padahal tidak dipencet tombolnya kita pencet tombolnya matikan tidak mau kita coba cas apakah lampu merahnya menyala Oh ya nih setelah di cas lampu merahnya pun menyala juga masih casanya normal ya kita lanjut lagi ambil yang namanya minyak kayu putih guys kita sihir siram nih di pada bagian tombolnya tombol dalam ini tapi nanti ya nyiramnya kita siapkan dulu kapel yang ujung dan ujungnya sudah dibuka Hai seperti ini bisa menggunakan kabel bisa menggunakan pinset ataupun apa yang penting bisa mengantarkan arus kita tempelkan pada bagian tombolnya kaki tombol itu yes kemudian ke konektor baterai Hai nah seperti itu satunya ke tombol satunya ke konektor baterai lanjut siram menggunakan minyak kayu putih kemudian di pencet-pencet seperti ini secara memutar mencetnya mencet-pencet terus yes ambil lagi minyak kayu putih dan bantu dengan menggunakan tiupan angin nah ditiup seperti ini ya guys biar yang di dalam tuh pada keluar ini penyebabnya biasanya dalamnya ada airnya kemudian balik seperti ini dan pencet-pencet tombolnya seperti ini Hai biar airnya tuh keluar yang di dalam dan dibantu minyak kayu putih lagi biar semakin lancar Hai nah itu sudah normal ya guys jadi penyebab nyala-nyala sendiri itu biasanya karena tombolnya tuh kemasukan air guys jadi dia nyala sendiri nah ini sudah selesai saya pasang lagi casingnya dan pasang lagi bautnya putar bautnya ke kanan untuk memasang bautnya kemudian saya akan tes menggunakan air apakah nyala normal Hai nah ini kes kemudian goyang-goyangkan Nah itu keluar ya guys asapnya Oke lagi sampai disini dulu videonya semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton datang dah guys hai 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 like hai 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 hai